Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Pementeri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Menko Kesragung Laksono mengatakan pemerintah telah menyiapkan 100 rumah sakit terunjukkan di seluruh Indonesia untuk menangani masyarakat yang terjangkit virus MERS. 100 rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit yang pernah menangani virus puluh buruk. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Menko Kesragung Laksono menyatakan pemerintah Indonesia tidak akan menghentikan pemberlakuan visa bagi WNI yang melakukan perjalanan ke Timur Tengah, utamanya Arab Saudi. Meskipun Arab Saudi sedang mewabah virus Middle East Respiratory Syndrome Corona atau virus MERS. Agung meminta masyarakat yang ingin berkunjung ke Arab Saudi untuk memperhatikan kondisi kesehatannya apabila belum membaik untuk sementara menunda kepergiannya ke Arab Saudi. Sementara itu, untuk mengatasi penyebaran virus MERS yang kemungkinan bisa melanda Indonesia, Agung menyatakan pemerintah sudah menyiapkan sekitar 100 rumah sakit rujukan yang tersebar di tanah air untuk menangani masyarakat yang terjangkit virus MERS. Keseratus rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit yang pernah menangani virus flu burung. Sebetulnya kita sendiri untuk umroh, jamah umroh, ada semacam imbauan yang patut untuk diindahkan. Khususnya yang 65 tahun ke atas tidak. Kalau pun terpaksa keseteluk pun harus kesana, ikuti petunjuknya misalnya, hindari kerumunan orang banyak, atau kalau mau menggunakan masker dan rajin bersih badan. Kemudian juga kalau ada gejala-gejala sedikit saja terus harus segera ke pos kesehatan. Vaksin itu belum diproduksi, belum bisa. Sedang dalam upaya kita. Sedang dalam upaya kita. Tapi Menteri Kesehatan optimis dalam beberapa minggu ke depan sudah bisa diproduksi sendiri vaksin di Indonesia. Keberadaan virus MERS dinyatakan mulai mengkhawatirkan di tanah air. Hal ini semakin menegaskan setelah mantan peserta umroh asal Medan, Sumatera Utara, meninggal pada minggu 4 Mei 2014 di kampung halamannya Medan, setelah kembali dari perjalanan umroh sehari sebelum kematiannya. Sedangkan di Arab Saudi jumlah korban yang diduga disebabkan virus mematikan ini sudah menembus angka 100 orang lebih. Dari Jakarta, Fina Siman Juntak dan Adam Irhas laporkan. Para pedagang KK5 PKL yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang KK5 Indonesia, APKLI memberikan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa untuk maju dalam pemilihan presiden pada 9 Juli mendatang. APKLI juga meminta kepada pasangan ini berkomitmen terhadap 5 kriteria untuk melindungi dan memajukan sebanyak 25 juta PKL di seluruh Indonesia. Dalam situasi dinamika politik menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden, para pedagang KK5 yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang KK5 Indonesia atau biasa disebut APKLI, mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa untuk maju dalam bursa Pilpres 9 Juli nanti. Menurut APKLI, pasangan ini peduli terhadap PKL. Ketua APKLI, Ali Mahsun, menjelaskan bahwa pemberian mandat dari kesepakatan PKL ini juga harus nantinya ada komitmen, yaitu 5 buah kriteria yang dibuat diantaranya harus melahirkan Undang-Undang Tata Kelola PKL untuk memujudkan 25 juta PKL Indonesia yang berdaya, bermartabat, sejahtera, dan dimanusiakan. Jika Prabowo Hatta terpilih pada Pilpres 2014 nanti, beliau-beliau harus melahirkan Undang-Undang Tata Kelola Pedagang KK5 untuk menempatkan PKL secara proporsional sebagai warga negara yang hak, tanggung jawab, dan kewajibannya dilindungi oleh konstitusi negara kita. Dalam deklarasi ini, juga Ketua APKLI menyuruhkan nanti para PKL seluruh Indonesia untuk memilih pasangan Prabowo Hatta di Pilpres 9 Juli 2014 nanti. Sikap dari PKL ini bukan didasari dari rasa kecewa terhadap lawan saingan Prabowo, yaitu Jokowi Dodo, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang selalu menggusur para PKL di Jakarta. Dari Jakarta, Wayu Saidiat Moko dan Rifan Alvidian melaporkan. Puluhan orang dari berbagai gabungan lembaga swadaya masyarakat LSM yang tergabung dalam koalisi gerakan melawan lupa, mendesak Komnas HAM untuk segera memanggil Prabowo Subianto dan Kiflan Zain guna dimintai keterangan terkait kasus hilangnya 13 aktivis pada tahun 1997-1998 lalu. Permintaan ini disampaikan koalisi gerakan melawan lupa saat mendatangi kantor Komnas HAM Rabu Siang. Masih belum jelasnya nasib para aktivis pejuang HAM tahun 1997-1998 yang diduga diculik dan sengaja dihilangkan secara paksa oleh rezim orde baru, membuat para keluarga korban dan aktivis HAM hingga kini masih mempertanyakan keberadaan para korban. Rabu Siang, para keluarga korban dan gabungan LSM yang tergabung dalam koalisi gerakan melawan lupa mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latuhar-Hari, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan para keluarga dan aktivis yang dimotori langsung oleh Ketua Kontras, Haris Azhar, mendesak agar Komnas HAM segera memanggil Prabowo, Subianto, dan Kiflan Zain guna dimintai keterangan terkait hilangnya para aktivis tersebut. Ini teman-teman dari beberapa lembaga vokasi ya, dari keluarga korban itu hadir ke korna saham. Menurut penindakan itu secara resmi pernyataan dari Saudara Kiflan Zai yang mengatakan bahwa dia tahu di mana 13 orang yang masih hilang. Jadi saya pikir ini kan penting karena keluarga korban kan sudah tunggu-nunggu. yang hilang itu tentang kejelasan mereka. Jadi penting untuk menjari tahu kejelasan 13 orang yang ada. Sementara itu pihak Komnas HAM berjanji akan menindak lanjuti pengaduan ini. Rencananya Komnas HAM akan melakukan rapat paripurna guna membahas kasus ini dan langkah pemanggilan Prabowo, Subianto, dan Kiflan Zain. Selain itu tidak menutup kemungkinan Komnas HAM akan memanggil Wiranto yang juga diduga mengetahui kasus hilangnya para aktivis HAM tersebut. Kita biar dulu melihat metodenya, pendekatannya seperti apa. Sebentar lagi lah, kan masih dalam proses ini di paripurna di atas ya. Jadi, sebetar jam 8 malam atau berapa sudah ada kemungkinan. Tapi sebenarnya, Kiflan itu pernah dimiliki keterangan nggak sih dalam penyirikan Komnas waktu itu? Ya, itu sudah lah. Nanti kami berikan keterangan yang lebih komprehensif. Sore-sore, mas. Sore-sore lah nanti ya. Bisa ya. Hari ini berarti Pak? Dari Jakarta, Rizki Nur Muhammad melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa di segmen terakhir. Kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Tetaplah bersama kami.